Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di ruang dekanat lantai 2 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Tepatnya pada hari Senin 3 April 2023 Dalam rangka kegiatan pelaksanaan Penyerahan surat keputusan kepada Ketua dan Sekretaris GPMF dan GMP Pada Fakultas Da'wah dan Komunikasi Berikut liputannya Penyerahan surat keputusan Ketua dan Sekretaris Gugus Penjamin Mutu Fakultas Dan Gugus Penjamin Mutu Program Studi Di ruang dekanat lantai 2 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang Pada Senin 3 April 2023 Acara ini dihadiri oleh seluruh Kepala Program Studi Dan Sekretaris Program Studi Fakultas Da'wah dan Komunikasi Dr. Ahmad Sharifuddin MA Selaku dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Uwe Neraden Fatah, Palembang Memberikan sambutan dan penyerahan surat keputusan Secara simbolis kepada setiap ketua dan Sekretaris Program Studi Beliau menyampaikan bahwa melalui GPMF dan GPMP ini Diharapkan dapat mengelola Fakultas dengan baik Dr. Nuraida MA selaku Wakil Dekan 1 mengungkapkan Agar dapat berkolaborasi sehingga yang belum terbiasa Akan menjadi terbiasa jika sudah mengetahui sistem dari GPMF itu sendiri Kami mohon izin untuk wawancara sebentar Dari kegiatan yang telah terlaksana berbicara mengenai suatu mutu lembaga Bagaimana tugas pokok dan fungsi dari GPMF dan GPMP itu sendiri Silahkan Pak Baik, hari ini kita sedang telah melakukan penyerahan SK Gugus Penjamin Mutu Tim pengelola ya Tim pengelola Gugus Penjamin Mutu Fakultas Dawaran Komunikasi juga Tim pengelola Gugus Penjamin Mutu Program Studi yang ada di Fakultas dan Komunikasi Di dalam Gugus Mutu Fakultas atau Gugus Penjamin Mutu Fakultas GPMP Fakultas itu kita menyampaikan SK Ketua dan Sekretaris Gugus Penjamin Mutu Program Studi juga terdiri dari Ketua dan Sekretaris Apa tugas pokok dan fungsi dari Gugus Mutu ini Gugus Penjamin Mutu Fakultas dan Gugus Penjamin Mutu Program Studi Ini merupakan bagian terpenting di dalam sebuah organisasi Di Fakultas Dawaran Komunikasi sendiri Kita senantiasa melakukan kegiatan organisasi itu Mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, kemudian pengendalian ya Pengendalian dan tindak lanjut Artinya bahwa kegiatan yang rutin dilaksanakan di fakultas itu Harus dipastikan running well Nah untuk memastikan bahwa kegiatan itu running well Baik terkait pendidikan, pembelajaran maupun penelitian dan pengambilan masyarakat Ada yang menilai atau menilai atau memverifikasi Dalam hal ini adalah Gugus Penjamin Mutu Fakultas Dan Gugus Penjamin Mutu Program Studi Jadi mereka mempunyai tugas untuk melakukan analisis Melakukan verifikasi Mengecek pelaksanaan misalnya pembelajaran ya Perkuliahan itu di awal Sudah ada penetapannya atau belum Kemudian ketika sudah berlangsung itu Misalnya selama beberapa minggu, beberapa bulan itu ada monitoring dan evaluasi Jadi tugas umum sebenarnya monitoring dan evaluasi Monitoring dan evaluasi Kalau Gugus Penjamin Mutu Fakultas itu levelnya kan fakultas Jadi terkait dengan renstra, rencana strategis Kemudian rencana operasional itu biasanya Yang di fakultas yang Gugus Penjamin Mutu Fakultas ya Kalau di Prodi itu lebih Fokus pada pembelajaran Jadi mulai dari RPS, dari kurikulum Kurikulum Prodi yang sudah ditetapkan itu Kemudian proses implementasi di kelas Dari RPS, kemudian memverifikasi soal UTS, soal UAS Dan ketika selesai pembelajaran pun Selesai pendidikan pembelajaran sampai nilai itu biasanya dimonitoring Dan dilaporkan kepada Prodi Kalau di GMP ya Kalau GPMF dilaporkan kepada Dekan Oke baik Oke terima kasih Bapak untuk pertanyaan selanjutnya Apa harapan dan target capaian yang Bapak sendiri inginkan Dengan diserahkannya surat keputusan kepada tim GPMF dan GMP Pada Fakultas Da'wah dan Komunikasi Silahkan Bapak Baik harapannya tentu mereka dapat bekerja dengan baik ya Sesuai dengan Tupoksi yang sudah saya jelaskan tadi Kemudian harapan kita juga Selain dari menjalankan Tupoksi masing-masing Baik GPMF maupun GMP Itu tersedianya dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat melakukan audit Pada saat kita di audit Baik tingkat UPPS Fakultas maupun di tingkat Prodi Kenapa ini perlu dokumen-dokumen Ya karena biasanya audit ISO 9001-2015 misalnya untuk Prodi Itu biasanya mereka butuh dokumen-dokumen yang saya sebutkan tadi Kalau RPS-nya mana RPS-nya sesuai atau tidak dengan Polikulum Sesuai atau tidak dengan OBE-nya ya Target atau profil lulusannya seperti apa itu Jadi harapannya dokumen-dokumen yang dibutuhkan saat audit Dan saat asesmen lapangan terutama terkait dengan aplikasi Itu bisa dikumpulkan tersedia dengan baik dan rapi Terima kasih Bapak telah berkenan menjawab pertanyaan Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Saya Regita Cahaya selaku reporter dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rahwa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton